Intro Salam Jemaat Tuhan, apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur kita boleh kembali memulai hari yang baru pada hari ini Dalam kandang penuh sukacita penyertaan Tuhan bersama dengan kita Kita bersyukur karena hari minggu kemarin Kita boleh bersama-sama beribadah, meninggikan, mengagumkan nama Tuhan Dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan bagi kita semuanya Pada hari ini saya akan menyimpulkan kebenaran firman Tuhan Yang kita dengar dari hambanya pada hari kemarin Dan biarlah pada hari ini menjadi berkat bagi kita Yaitu dari Yesaya 41 ayat yang pertama Yesaya 41 ayat 1 Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Dengan apa yang terjadi di sekitar kita Ada begitu banyak situasi, permasalahan, pergumulan yang terjadi di sekitar kita Kemarin ketika selesai ibadah kami berbincang-bincang dengan beberapa orang Jemaat Dan saya mendengar ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup Perusahaan-perusahaan besar seperti Hermes, seperti Zara Dan begitu banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya yang ditutup Karena mereka mengalami kebangkutan Situasi keadaan saat ini menjadi situasi yang mencekamkan Menjadi situasi yang jahat Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita Tuhan Yesus dari sejak 2000 tahun yang lalu di dalam Matius Pasar yang ke-24 Sudah mengingatkan kita akan situasi ini Sehingga pada hari ini kita tidak perlu mengalami ketakutan dan kekhawatiran Seperti orang-orang lain Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekuatan baru Karena untuk menghadapi situasi seperti saat ini Kita butuh kekuatan daripada Tuhan Kalau kita tidak kuat kita akan menjadi lemah Dan kita bisa mengambil jalan yang salah Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan Dan pada hari ini kita akan berbicara Tentang bagaimana agar kita mendapatkan kekuatan Di dalam kitab Yesaya yang baru saja kita baca dikatakan Dengarkanlah aku dengan berdiam diri Hai pulau-pulau endaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru Dengan berdiam diri kita akan mendapatkan kekuatan yang baru Dengan berdiam diri kita akan mendapatkan kekuatan baru Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan baru Dengan berdiam diri Ketika firman Tuhan katakan dengan berdiam diri Apakah berarti kita menutup mulut kita Tidak berkata apapun juga Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kebenaran disini Kita baca di ayat sebelumnya Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 Dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Di dalam pasal 41 ayat 1 dikatakan dengan berdiam diri Apa yang dimaksud dengan berdiam diri Ketika firman Tuhan berkata berdiam diri Maka inilah yang dimaksudkan firman Tuhan ini Yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Artinya apa? Bukan lagi kita yang berbicara Selama ini ketika kita menaikkan doa kita Kita memanjatkan doa kita Kita membuat daftar list kepada Tuhan Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Kita tidak izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita Padahal Tuhan lah yang mengetahui segala kebutuhan kita Tuhan lah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan Semuanya ada di hadapan Tuhan Semuanya terbuka di hadapan Tuhan Dan dia maha tahu Itu sebabnya firman Tuhan katakan dengan berdiam diri Artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan Kita menantikan suara Tuhan Karena ketika Tuhan berfirman Maka selesailah masalah kita Di dalam lukas pasal yang ketujuh Perwira Romawi itu berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan cukup katakan sepatah kata saja Cukup katakan sepatah kata saja Maka hambaku itu akan sembuh Penting bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kita perlu mengetahui perkataan-perkataan Tuhan Karena perkataan Tuhan itulah yang menciptakan Firman itulah yang menghidupkan Firman itulah yang menyembuhkan Dan ada saatnya kita berdiam diri mendengar Apa kata Tuhan Di dalam kitab Nahum pasal yang kedua Ayat yang pertama Tuhan mengingatkan Kita perlu tahu apa yang terjadi di sekitar kita Situasi-situasi pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi Itu disebabkan oleh roh-roh jahat Yang ingin mencoba menjatuhkan kita Yang ingin mencoba membunuh kita Yang ingin mencoba membinasakan kita Karena firman Tuhan katakan dalam Johan 10-10 Yesus berkata aku datang supaya kamu memperoleh hidup Dan memperoleh dalam segala kelimpahan Tetapi pencuri itu datang Untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Dan Tuhan memberikan peringatan kepada anak-anaknya Hati-hati Pembongkar maju terhadap kau Siapa pembongkar itu? Iblis dengan segala pasukannya Dia datang maju terhadap kita Adakan penjaga di benteng Apa yang dimaksud dengan adakan penjaga di benteng? Perkuat doamu Karena bagaimana caranya kita berjaga-jaga Kita berjaga-jaga dengan berdoa Doa itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya Yesus katakan tetaplah berdoa Senantiasalah berdoa Berdoalah senantiasa Itu kendak Bapak di surga Dan kita berjaga-jaga dengan berdoa Kemudian dikatakan mengintailah di jalan Apa yang dimaksud dengan mengintai? Ketika mengintai kita menggunakan mata kita Untuk melihat musuh Apa yang dimaksud disini? Yaitu mendapatkan visi Mata Seperti mata elang Mata elang itu sanggup melihat dari atas Jauh Musuh yang ada di bawah Makanan empuk yang ada di bawah Itu sebabnya kita perlu mendapatkan visi Kita perlu mendapatkan penglihatan-penglihatan Tentang apa yang sedang terjadi Kita perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan Tuhan berikan kepadaku visi Tuhan berikan kepadaku penglihatan Biarkan aku boleh melihat apa yang sedang terjadi Dan darah Yesus kita minta untuk menutup mukus kita Selantiasa Ikatlah pinggangmu teguh-teguh Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menggunakan seluruh perengkapan senjata alam Apa yang menjadi ikat pinggang? Firman Tuhan katakan berikat pinggang kebenaran Firman Tuhan itu menjadi ikat pinggang kita Kebenaran itu menjadi ikat pinggang kita Yang akan mengikat pinggang kita untuk tetap tegap Tetap teguh berdiri Kebenaran itu akan membantu sedara Dan dimana ada kebenaran? Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan ini sedara Ketika kau ucapkan Ketika kau perkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu Maka kekuatan baru akan datang kepadamu Tuhan katakan kumpulkanlah segala kekuatan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru Ketika firman kebenaran itu datang dalam kehidupan sodara Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah itu sendiri Ketika firman Tuhan itu engkau terima Ketika firman Tuhan itu kau renungkan Firman Tuhan itu akan menjadi berubah Menjadi Allah itu sendiri Firman itu mulai bersabda kepada kita Firman itu hidup Dan firman yang berkuasa itulah Daripada roh kudus itu Yang akan mengajarkan kita masuk ke dalam seluruh kebenaran Roh kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita Roh kudus itu yang akan menolong kita di dalam perjalanan hidup kita Untuk senantiasa menang 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 Di dalam dua Timotius pasal yang pertama Dikatakan Dua Timotius pasal satu Ayat yang ketujuh Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita Tuhan bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan Bagaimana sikap hatimu pada saat ini ketika kau melihat dengan keadaan sekitarmu Apakah kau sedang ke dalam ketakutan Itu tandanya Artinya Roh jahat sedang masuk meraja lela di dalam kehidupanmu Untuk berusaha menghancurkan Engkau harus perintahkan roh jahat itu keluar dari dalam dirimu Karena firman Tuhan sudah katakan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepadamu Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan Roh yang membangkitkan kekuatan Apa yang terjadi ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam rohmu Roh disini adalah perkataan uruk kecil R nya Bukan roh kudus Tapi roh manusia kita Ketika firman Tuhan kita beri kepada roh kita menjadi makanan bagi roh kita Maka roh itu akan bertumbuh Roh manusia dengan roh Tuhan Akan bersatu menyatu Karena firman Yang tertulis Akan menjadi firman remah Firman yang berkuasa Karena ada roh kudus yang mengurapi Maka firman remah ini Akan memberikan kekuatan kepada roh manusia kita Jadi penting sekali untuk kita merenungkan firman Tuhan Penting sekali untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan Dengan kita mulai membaca firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Maka kekuatan baru akan datang ke dalam kehidupan kita Orang yang menantikan Tuhan Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang dengan kekuatan sayapnya Apa yang dimaksud dengan sayap kita ini saudara Kiri dan kanan ini adalah pelindung bagi kita Ini adalah roh doa Ini adalah firman kebenaran Yang akan menyertai kita Menolong kita Memampukan Kita menggerakkan kekuatan Untuk terbang tinggi Sama seperti sebuah pesawat Ketika dia melihat ada badai datang Maka pesawat sang pilot akan mulai menaikkan pesawat ini kepada ketinggian Yang lebih tinggi lagi Karena di atas ketinggian itu Maka awan-awan gelap Sudah terrewati dan pesawat itu akan mulai terbang dengan tenang Ada waktunya dimana kau harus menaikkan ketinggianmu Semakin kau terbang tinggi Maka badai Maka awan gelap itu akan kau lewati Dan kau tidak mengalami situasi itu Engkau akan menang Engkau akan menang Menang di dalam seluruh kehidupamu Itu sebabnya kau perlu terbang tinggi Kumpulkan kekuatan Menanti Nantikanlah Tuhan Kumpulkan kekuatan baru Dan kepakkan sayapmu Untuk terbang tinggi Sehingga kau akan berkata Kukan terbang tinggi Bagai Raja Wali Dan melayang tinggi Dalam kemuliaannya Biar bumi berlalu Dan badai menerpah Bukan terbang tinggi Bersama dia Engkau akan terbang tinggi Bersama dengan Tuhan Dan hari-harimu menjadi hari yang penuh dengan sukacita Oleh sebab itu Nantikanlah Tuhan Dan dapatkan kekuatan baru Kiranya Tuhan memberkati God bless you Mari kita berdoa Bapak yang baik Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Ajarkan mereka untuk berdiam diri dan menantikan Tuhan Karena roh kudus Roh yang sempurna Akan mulai berbicara kepada kami Mengajarkan kepada kami Jalan keluar Atas semua permasalahan kehidupan kami Roh kudus akan memberikan solusi Untuk kami terbang tinggi Mengatasi awan-awan kegelapan di bawah kami Dan kami akan terbang Semakin tinggi bersama dengan Tuhan Menikmati semua kasih anugerah rahmat kemuran Tuhan Biar pada hari ini dan sepanjang hari ini Anak-anakmu diberkati senantiasa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Kiranya Tuhan memberkati saudara Stay safe God bless you Terima kasih telah menonton